Adalah warna yang 2021 yang black, atasnya ada tempelan demikian Kini sudah hadir dengan tampilan baru skotermatic untuk para sultan Kenapa dikatakan sebagai motornya para sultan? Ya, karena pada dasarnya unit kendaraan ini sudah menggunakan kapasitas mesin di atas rata-rata Tadi hal itulah kalian jangan pernah heran dong sobat Jika harga untuk unit terbarunya dijual dengan harga yang sangat mahal Hanya orang-orang tertentu saja sih yang bisa membelinya Tapi kenalan lebih jauh dulu yuk dengan unit kendaraan skotermatic ini guys Makin mewah, Yamaha X-Max Special Edition dilengkapi Sook Breaker of Lins Nomor 7 Mengalahkan performa Yamaha N-Max dong Jika performa N-Max saja sudah bisa dikalahkan, tentu saja dong unit kendaraan ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa Pada dasarnya saat ini banyak sekali pabrikan yang berlomba-lomba untuk menghadirkan unit kendaraan baru Dimana kendaraannya tersebut berada di kelas skotermatic ya guys Bukan lagi kendaraan roda 2BB atau yang lainnya Memang bisa dikatakan peminat dari skotermatic lebih cenderung banyak jika dibandingkan dengan unit kendaraan lainnya Tapi jangan salah ya guys, untuk saat ini banyak sekali kelebihan yang bisa kalian rasakan dari unit kendaraan skotermatic Cocok banget jika dipakai oleh emak-emak ataupun kalangan anak buddha Tapi bagaimana jadinya jika ternyata persaingan ketat semakin menjadi-jadi? Bahkan di beberapa tahun belakangan ini banyak sekali unit kendaraan baru yang bermunculan Hal inilah yang membuat para konsumen dibuat bingung untuk memilih apa saja yang akan mereka gunakan Kalau mimpin sih lebih milih menggunakan skotermatic andalan Di antaranya yang paling terbaru yaitu skotermaticnya para sultan Apalagi kalau bukan Yamaha X-Max 250cc Mulai diusung sejak tahun 2016 Yamaha sejak terakhir tahun 2016 sudah mulai mengumumkan akan memeluncurkan skotermatic X-Max bermesin 250cc di Indonesia pada tahun ini ya guys Sayangnya X-Max varian lainnya yang bermesin 300cc hampir pasti tidak akan dijual di pasaran Indonesia Karena alasan perpajakan yang cukup terbilang mahal X-Max 250cc sudah dipamerkan oleh Yamaha Indonesia Motorcycle Show atau E-MOS di tahun 2016 Pemesanan skotermatic yang diproduksi di Indonesia dan direncanakan meluncur sebelum Juli loh Bahkan hanya diproduksi kurang lebih sekitar 400 unit hingga kini Selain merakit X-Max 250cc nih guys Yamaha di Indonesia ternyata juga memproduksi X-Max 200cc untuk pasar ekspor loh Yamaha pada tahun ini akan mengekspor 24.000 unit X-Max 300cc ke Eropa Dan seremoni ekspornya sudah dilakukan pada 18 April lalu di Pulau Gadung, Jakarta Yamaha X-Max tidak dijual di Indonesia? Kenapa? Pada dasarnya pabrikan yang satu ini tidak pernah kehabisan amunisi untuk menciptakan produk barunya yang mampu untuk bersaing di kancah otomotif Tentu saja sebagai unit di kelas kota gambar yang menjadi motornya orang kaya raya Sayangnya, eksekutif vice presiden PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dionysius Betty Saat ditemui di salah-salah Indonesia International Motor Show 2017 yang berlangsung pada 27 April sampai 7 Mei Mengatakan bahwa X-Max 300cc tidak menguntungkan jika dijual di Indonesia Nomor 4 Yamaha tidak pernah kehabisan amunisi Baik X-Max 250cc maupun Yamaha X-Max 300cc Sama-sama memanggung mesin soh 4 stroke, 4 valve, liquid-cooled, direct injection Dengan teknologi seperti one-fourth crane, soft, 4K piston, dihasil silinder Perbedaan itu? Ya, hanya bisa dilihat dari kapasitas mesin saja loh sahabat Fitur keduanya pun tak jauh berbeda jika dilihat-lihat Fitur standarnya antara lain lampu depan dan juga lampu belakang LED Traction control system, anti-lock braking system, keyless with smart case system, electric power socket, dual foot position, bagasi 45 liter yang cukup besar Yamaha mengusung kendaraan kelas atas yaitu X-Max Setelah sukses dengan motor Matic kelas 150cc yang bernama N-Max Eits ternyata, kini Yamaha pun dikabarkan akan kembali membuat sebuah gebrakan baru Dengan meluncurkan sebuah motor Matic yang bertajuk Yamaha X-Max 300 Sekutik yang diklaim sebagai generasi penerus dari Yamaha N-Max ini Memang sudah dikabarkan bakal hadir untuk konsumen kalangan kelas menengah Dengan berbekal spesifikasi gahar dan dilengkapi beragam fitur canggih Jika Anda menyukai video ini silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Sehingga bukan sesuatu yang mengherankan ya Bagi kalian semua jika Yamaha X-Max 300 bakal menjadi salah satu produk yang menjadi andalan Yamaha Dalam mendominasi pasar otomotif global khususnya Indonesia Dominasi beberapa produsen otomotif asal Jepang macam Yamaha pada segmen sekutik kelas atas di pasar otomotif Indonesia Tampaknya memang menunjukkan perkembangan yang begitu besar dalam beberapa dekade belakangan ini Kehadiran Yamaha X-Max 300 tentu saja dong bisa jadi senjata pemusnah masal Yang berikutnya bagi para pesaing-pesaingnya bahkan di tataran dunia Kira-kira berapa nih harganya X-Max 300 ini guys? Sampailah pada pembahasan terakhir dimana pada sesi paling akhir ini Pastinya kalian sudah punya sekali yang menunggu pembahasan tentang hal ini kan guys Nah memang sih ya tidak lengkap rasanya jika kalian semua tidak tahu tentang harga yang dibanderol untuk sekutik gambot kelas atas ini Seperti yang sudah dikatakan di atas lo ya Yamaha X-Max 300 ini akan mengusung gaya desain elegan dan sporty layaknya sekutik bergaya Eropa Pertanyaannya tentu saja apakah gaya Eropa yang diusungnya juga bakal mempengaruhi harga Yamaha X-Max 300 ini? Selain itu nih guys, Yamaha X-Max 300 ini juga akan dibekali dengan tipe mesin Soh 4K tube selinder tunggal Menariknya hal ini tidak terdapat pada kendaraan lain Kapasitas motor metik ini cukup tinggi yaitu mengusung kapasitas 292 cc Yang diketahui merupakan sekutik dengan kapasitas tertinggi di kelasnya Tentu hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen Yamaha X-Max 300 ini ya Selain itu sekutik ini juga akan dilengkapi dengan fitur keselamatan yang sangat mumpuni Dan fitur kenyamanan canggih sehingga pengguna pun akan merasa lebih aman dan nyaman Dengan spesifikasi tersebut loh ya Kira-kira berapa ya harga Yamaha X-Max 300 ini? Tetapi banyak para pakar memprediksi bahwa banderol sekutik yang satu ini akan jatuh pada kisaran 80-100 jutaan gitu Hmm, jadi gimana nih menurut kalian guys? Minat untuk memilikinya? Jika iya, segera ya order unitnya Dilengkapi dengan Sockbreaker Sockbreaker All-ins pada X-Max 300 SP Edition itu Dilengkapi dengan garansi 5 tahun atau 50 ribu kilometer terhadap cacat Syaratnya yaitu harus melakukan servis secara rutin Sebagai sekutik edisi terbatas Yamaha X-Max 300 SP Edition hanya hadir dalam satu pilihan warna Power Gray Motor ini ditambahkan dengan grafis SP khusus Yamaha X-Max SP Edition Juga dilengkapi dengan jog Yamaha Teh Max Yang hadir dengan jahitan merah pada cover jog berwarna hitam Terima kasih telah-gentur Lars-Mila Terima kasih telah-gentur Terima kasih telah-gentur